Ribuan karyawan yang telah diputus hubungan kerja atau PHK oleh 5 smelter timah yang terkait korupsi tata niaga timah terancam menunggak iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya selama ini iuran BPJS Kesehatan ribuan pekerja ditanggung oleh perusahaan smelter tersebut. Menangkapi hal itu, Rasa Revilawati, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kota Pangkal Pinang mengatakan, sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari 5 smelter terkait pemutusan iuran BPJS Kesehatan. Kalau sampai saat ini kayaknya belum ada konfirm dari ke kita, jadi belum ada pemberitahuan langsung dari perusahaan itu. Mungkin nanti kalau memang ada, nanti selanjutnya nanti bisa. Ya kalau kita selalu melakukan koordinasi, jadi kita juga ada PIC Badan Usaha ya. Jadi Badan Usaha itu dari kami juga ada tim pemeriksa, jadi kalau memang mereka misalnya melakukan tunggakan atau apa, itu akan ada koordinasinya antara PIC Badan Usaha dengan PIC yang ada di BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Pangkal Pinang meminta perusahaan smelter segera melapor apabila memutuskan kerjasama terkait iuran BPJS Kesehatan Karyawan tersebut. 5 smelter yang sudah disita oleh Kejagung, yakni CV Venus Inti Perkasa atau VIP, PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS, PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP, PT Tinindo Internusa atau TIN, dan PT Revinet Bangkatin atau RBT. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.